Assalamualaikum Selamat datang kembali di channel youtube saya Yaitu Jenaira RS Oke teman-teman pada kesempatan kali ini Saya akan membahas seputaran ini ya Google Drive ya Nah disini akan saya bahas yaitu bagaimana sih Cara membuat folder bersama Di Google Drive teman-teman atau Drive bersama ya Nah caranya bagaimana? Semak video ini sampai selesai Oke kita langsung saja masuk ke Tutorialnya Nah disini teman-teman langsung masuk ke Google Drive teman-teman ya Misalnya saya masuk Ke salah satu Google Drive saya Jadi pastikan teman-teman sudah Login ya Login akun Google nya di Chrome masing-masing ya Disini saya sudah login Di sebelah kanan atas Kemudian di sebelah Di sebelah ini ya gambar profil kan ada titik-titik Banyak ini klik saja Kemudian teman-teman cari Drive Ini ya Drive ya Oke nanti kita masuk ke Google Drive Oke Kemudian cara buatnya gimana teman-teman Di sebelah kiri ini ada baru Teman-teman klik saja Kemudian pilih Folder baru Nah disini teman-teman bisa kasih nama Misalnya folder Bersama Atau Drive bersama Sama saja ya Oke Nah setelah dibuat namanya seperti ini Teman-teman pilih buat Kita tunggu dan sudah jadi ya nama folder nya seperti ini Kemudian teman-teman tinggal di klik kanan saja di folder nya Kemudian pilih bagikan Nah disini teman-teman bisa langsung dibagikan melalui email yang di atas ini Atau melalui link dengan cara salin link sama saja Jadi tapi di bawah ini kita atur terlebih dahulu Dibatasi kita klik saja menjadi siapa saja yang memiliki link Oke Kemudian sebelah kanan ini kan ada pelihat Diklik saja teman-teman pilih editor Oke teman-teman Nah disini teman-teman bisa tambahkan email di atasnya Ataupun langsung salin link Nah saya coba salin link ya Kemudian saya coba buka pakai email yang satunya Dengan cara saya pastikan linknya disini Oke Nah disini saya bisa membuka Ini teman-teman ya Membuka folder bersama atau drive bersama Kemudian saya coba disini ya Saya ingin upload file Misalnya saya upload file Saya kasih contoh saja misalnya file ini saya upload Kita tunggu sampai terupload ya Nah disini sudah terupload nih teman-teman di folder bersama Kemudian kita cek Di email saya satunya apakah sudah masuk ya Kita cek Dan sudah masuk teman-teman Jadi foldernya bisa kita gunakan dengan bersama-sama Oke Mungkin sekian dulu trik dari saya Apabila teman-teman ada pertanyaan Bisa tulis di kolom komentar Atau ada masukan juga bisa tulis di kolom komentar Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton!